Halo Rekarekan Akademia, kembali lagi saya Usef Suhud dengan video baru Saya ini sempat terhenti, saya sedang menulis artikel, memulai artikel baru Penelitian ini tentang ini, apa namanya pengunjung pasar Beringharjo Revisit Intention Modelnya seperti ini Seperti ini beda ya, sama ya Sebetulnya modelnya seperti ini Tapi, pas dicek ya, pas kita hitung, pas saya hitung Ternyata ada beberapa variable yang, beberapa hipotesis yang gak diterima Selain itu, ini kok gak, apa namanya, sudah rontok banyak gitu Sudah rontok banyak, tapi gak, tetap gak signifikan, gak fit modelnya Jadi saya berharap, sebentar ini saya hapus dulu Berharap dari hitungan ini, P-nya itu udah bisa mencapai 0,05 minimum Ini lihat hasilnya, hanya yang berhasil itu customer satisfaction ke revisit intention Dan customer expectation ke customer, ke, jadi, oh oke gini deh Nah, jadi, customer satisfaction ke revisit intention, udah betul ya Customer satisfaction ke revisit, udah benar Cuma yang gak benar nih, hedonic Ke customer satisfaction Ini saya hapus dulu Tinggal nanti bagaimana Terus kemudian ini Physical environment ke Customer satisfaction Nah, sekarang saya berpikir bagaimana caranya Supaya Model ini bisa lebih baik gitu Untuk memprediksi Nah, ini saya coba pengen dulu Lihat kalau ini ke revisit intention langsung Bisa gak ya Secara logika Kan kalau kita menggunakan teori ini Apa istilahnya Subject Saya besarin dulu fontnya Menggunakan input Ya Paket teori input Proses Output Input itu adalah Fisik Lingkungan itu masuk ke input Ini Ini sebetulnya bisa berupa proses Kenapa? Ini proses itu adalah Apapun yang terjadi di dalam Emosi, pikiran Ya Jadi expectation tentu ada di si konsumen kan Si pengunjung Satisfaction juga di pengunjung Ini juga di pengunjung Jadi saya mencoba Dengan menggunakan teori itu dulu Nanti teori itunya Empirisnya nanti saya cari Menyusul Nah, ini sekarang bagaimana kita Menggunakan logika dulu Menggunakan bahwa Menggunakan pemahaman bahwa Physical environment itu Mempengaruhi ini Ini Gitu kan Hedonic tadi Kesini gak bisa ya Hedonic apakah Expectation Can be Ya Kenapa enggak? Kita coba dulu Atau ini saya pasang dulu deh Kesini Ya Teori menyusul Jadi saya menggunakan Ini model dulu Menggunakan Menguji model dulu Ini model yang saya modifikasi Dari Rencana semula P nya Jauh berkurang Wow Hedonic udah pasti Tadi gak bisa Customer Physical Ke customer satisfaction Gak bisa Hedonic ke Customer satisfaction Gak bisa Nah Kita pergi ke Modification indices dulu Gak ada yang bisa di Itu Pergi lagi kesini Jadi saya Sebentar Ini Biasanya emang Gak semuanya Perhitungan itu bisa mulus Saya cek Nilai CR nya Tadi Hedonic Hedonic value Ini Nilai negatif Jadi saya gak perlu Saya Hapus dulu Masih Masih rendah ya Hedonic value Ke customer expectation Saya Hedonic value Berarti What should I do What should I do Ntar dulu Ntar dulu Kita cek dulu Terus apalagi Physical environment Ke customer expectation Ini Tidak bisa Nah Kalau ini Kita menggunakan Kesini Coba ya Nilainya tetap rendah Hedonic Shopping value Ke customer expectation No Atau Kita Rubah Ya Teori Menyusul Saya bilang Teori Menyusul No way No way Ini Agak Sebentar Saya Atau Jadi yang saya Lakukan adalah Membuat Model Seperti ini Jadi ini Untuk Menyelamatkan Sebuah Penelitian Supaya Bisa Publishable Walaupun Pendelitian Hipotesis Tidak harus Semua Diterima Tapi Kita kan Ingin Membuat Terutama Saya Ingin Memiliki Model Yang Memang Fit Berarti Satu ini Hedonic Shopping Value Ke Customer Satisfree Ini Emang Negatif Hasilnya Hasilnya Emang Tidak Bagus Yang Disini 0 2 Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Lagi Adalah Ini Tidak Bisa Kalau Ini Satisfaction Tadi Sudah Dicoba Ya 2 Yang Ditolak Yang Yang Ditolak Yang Ini Kecil Ini Kecil Physical Physical Environment Tidak Bisa Ke Sini Physical Environment Tidak Juga Membuat Puas Ntar Ntar 2 Tidak Bisa Hedonic Value Ke Customer Satisfaction Jadi Emang Tidak 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 Oke Mungkin Ini Ya Setelah Diotak Atik Tapi Ternyata Nih Ini Kan Seperti Ini Saya Save Dulu Lalu Saya Pergi Kesini Eh Model Yang Sebelumnya Sebelumnya Itu Jadi Ada Satu Variable Disini Hedonic Ini Saya Lepas Saya Buang Jadi Tinggal Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Saya Satu Dua Tiga Empat Ya Hasilnya Tetap Juga Tapi Ini Lihat Oh Ini Tinggi Banget Nilai Yang Ini Udah Fit Belum Fit Bahkan Tinggi Masih Tinggi Masih Banyak Yang Kita Lakukan Dua Ditolak Nah Karena Ini Tinggi Saya Menggunakan Ini Ini Cermati Yang Ini Tinggi Yang Ini Tinggi Yang Tinggi Juga Kita Pakai Ini Dulu Ini Saya Pakai Si A Yang Ini Kasih A Hasilnya Kayak Gimana Oh Cannot Coba Yang Ini Kita Kasih A All Right Yang Itu Bisa Masih Tidak Bisa Jadi Ini Lumayan Mengganggu Wow Jadi Malah Tinggi Oke Saya Give up Dulu No Saya Pikir No Nah Kembali Kesini Dan Sepertinya Saya Akan Menggunakan Model Ini Yang Saya Rasa Better Gak Apa Gitu Yang Penting Sorry Ini Belum Pasti Juga Kenapa Karena Customer Expectation Oh Ini Ini Harus Oke Saya Save Dulu Calculate Ini Tetap Ditolak Tapi Ini Belum Fit Nilainya Masih 0,02 Masih Jauh Dari Fit What Should We Do Now Is Gak Ada Pilihan Lain Kayak Sekedap Buat Sekedap Sekedap Nilainya Masih Jelek Kalau Tadi Hedonic Kita Buang Misalnya Hedonic Kita Buang Apakah Akan Menjadi Baik Nilainya Masih Tinggi Juga CR Nya Enggak Juga Gitu Bahwa Customer Expectation Ke Physical Environment Customer Satisfaction Gak Bisa Nah Sekarang Coba Saya Mundur Dulu Yang Gak Dipakai Itu Justru Physical Environment Gimana Kalau kita Hapus Hasilnya Gimana Ini Meningkat Tetap Yang Hedonic Itu Gak Bisa Dipakai Atau Expectation Yang Kita Buang Well Tinggi Well Well P P P P Tinggi Tapi Physical Ke Hedonic Gak Dapat Ini Gak Dapat Ini Nilainya Udah Udah Apa Istilahnya Dia Udah Coba Kalau Ini Kesini Ini Udah Fit Udah Fit Tapi Oh Ini Tetap Nilainya Jelek Jadi Ini Pilihannya Yang Tadi Kita Buang Yang Tadi Kita Buang Jadi Saya Save Save Dulu Ini Save 4 Oke Saya Atau Saya Tunjukkan Dulu Apa Yang Sudah Terjadi Sebelumnya Sudahlah Saya Ini Gak Bisa Ini Juga Sebelumnya Modelnya Juga Gak Fit Ini Sekarang Saya Mau Mencoba Customer Satisfaction Yang Saya Hapus Bagaimana Caranya Kurang Fit 2 Gak Bisa So I Think Yang Ini Better Jadi Ekspektasi Kita Hilangkan Jadi Begitulah Bagaimana Misalkan Jangan Sampai Kita Ups Sorry Dengan Data Yang Ada Jangan Sampai Kita Eh Dengan Hasil Yang Ada Jangan Sampai Kita Pasrah Jangan Sampai Kita Prustasi Kenapa Karena Memang Hasil Dari Sebuah Penelitian Itu Kadang Emang Mengejutkan Gitu Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Ups Sorry Ini Kita Samakan Ya Jadi Ups Begitulah Salah Satu Cara Memodikasi Model Penelitian Supaya Hasilnya Lebih Baik Pertama Adalah Fit Terus Kemudian Lebih Baik Ya Ini Udah Fit Alhamdulillah Tinggal Kita Sekarang Bagaimana Memperap Merapihkan Oh Ini Berarti Harus Di Atas Yes Begitulah Rekan 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 Akademia Jika Anda Memiliki Satu Model Penelitian Yang Hasilnya Ternyata Tidak Sesuai Dengan Harapan Yang Bisa Anda Lakukan Adalah Anda Tetap Menghitung Model Awal Yang Anda Punya Ini Ini Kalau Untuk Skripsi Tesis Atau Disertasi Anda Hitung Dulu Apa Adanya Karena Belum Lama Ini Ada Temen Saya Kuliah S3 Cerita Kalau Modelnya Kok Banyak Yang Ditolak Terus Kemudian Ada Bimbingan Saya Anak S3 Juga Sempat Bingung Karena Banyak Banget Modelnya Besar Terdiri Dari Banyak Banyak Apa Yang Namanya Variable Tapi Ketika Diuji Ternyata Sama Juga Banyak Yang Harus Tidak Signifikan Bahkan Untuk Menjadi Signifikan Banyak Variable Yang Harus Dihapus Tidak Apa Tetap Buat Dihitung Sampai Kemudian Kita Bikin Alternatif Ini Cara Bagaimana Model Jika Tidak Fit Atau Banyak Model Fit Tapi Kemudian Rontok Caranya Adalah Kita Bikin Berbagai Macem Alternatif Model Tujuannya Supaya Supaya Tetap Ada Yang Tetap Harus Ada Yang Jadi Alternatif Tetap Ada Yang Ditaruh Di Deskripsi Kita Di Tesis Atau Desertasi Kita Mudah-mudahan Video ini Menginspirasi Sampai Ketemu Pada Video Saya Yang Lain Ditaruh